Pengurus Ranting Naktotul Ulama Kelurahan Kalibata Saya bersyukur, bangga dan terharu Bukan saja karena saya memang dibesarkan oleh kultur NU Tetapi saya pun dididik oleh orang Yang berpuluh tahun memimpin Naktotul Ulama Sebagai organisasi keagamaan terbesar dan tertua di Indonesia Naktotul Ulama punya sejarah panjang Naktotul Ulama punya sejarah panjang Sejak berjuang merebut kemerdekaan Mengisi kemerdekaan sampai kepada Menjaga dan memelihara kemerdekaan Naktotul Ulama Pernah selalu jadi rujukan Apapun yang negara mau bikin NU diajak bicara Dulu 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 Negara mau bikin kabinet menteri NU diajak ngomong Negara mau bikin kebijakan ini itu ini itu NU diajak ngomong NU jadi rujukan Dulu Dan NU nya siap Waktu itu Dulu NU nya siap Mau bicara soal kebudayaan NU punya les bumi Bicara soal buruh NU punya sarbu musik Bicara pendidikan NU punya ma'arif Bicara politik NU gudangnya NU punya subhan NU punya seikuh NU punya 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 NU nya siap Bapak ibu hadirin yang saya hormati Dulu Dulu orang ramai-ramai Ngidupin NU Pengurus-pengurusnya Membesarkan NU Maka NU Lalu jadi besar NU lalu jadi rujukan NU lalu diajak bicara Untuk semua masalah Nah kita punya tanggung jawab moral Mengembalikan NU Seperti itu Paling kurang per hari ini Banyak PR yang mesti kita kerjain Pertama Saya inventarisir Ini sekarang ini Zaman infotainment Zaman entertain Orang pada pinter bikin bungkusan Ya Ya Kiai sama dukun tipis bedanya Ini kerjain Kerjain NU nih misain Mana yang dukun Mana yang kiai Ini sekarang Buk 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 Banyak minyak babi Caponta Ini saya kemukakan istilah guru saya ini Pak Idam nih Sekarang banyak minyak babi Caponta Kita terpedaya Kita terpedaya Kita terpesona Kita terpukau Lantaran mereknya Caponta Padahal isinya minyak Hati-hati Minyak babi Caponta Kalau minyak Kalau minyak 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 Caponta Minyak babi Halal Ini minyak babi Caponta Saya kasih contoh Merknya Negara Islam Indonesia Bagus gak Merknya Bagus Caponta Merk Caponta Buat NU Ada yang sudah final Buat NU Ada yang gak bisa diganggu Buat NKRI Final Pancasila Final Undang-undang 145 Final Bapak Ibu Hadirin yang saya hormati Sementara itu Kata saya Kata saya nih Tempoh hari di Tiba Masih ingat kali Penyakit kronis Bangsa kita Yang Akut Sekarang ini Empat Eh Tiga Kudis Kurap Kutil Kudis Kurap Kutil Sumber penyakitnya Satu Kuman Kudis Kurap Kutil Sumbernya Kuman Kudis Kurang disiplin Kita ini kok Tiba-tiba Jadi bangsa yang rendah Disiplinnya Rendah Padahal Padahal Indonesia Kita ini Merdekakan Dengan Keringat Air mata Darah Dan nyawa Ya Ya Malaysia Malaysia Merdeka Rada dikasih Inggris Nggak Tapi Keringetan Singapura Merdeka Mutlak Dikasih Inggris Indonesia Merdeka Keringat Air mata Darah Dan nyawa Bangsa yang Merdeka Seperti ini Mestinya akan Disiplinnya Tinggi Tahan Banting Tidak Jengeng Kenapa Merdekanya Dengan Keringat Air mata Darah Dan nyawa Mestinya Punya Disiplin Tinggi Nyatanya Disiplin Kita rendah Di semua bidang Perhari ini Coba Analisa Ekonomi Tahun 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 2011 Sekarang ya Akhir Indonesia Akan jadi Pengimpor Beras Terbesar Nomor Empat Di dunia Kita Beli Beras Dari luar Buat Kebutuhan Kita Di dalam Nomor Empat Terbesar Kok bisa Bisa Kan kita Banyak punya Sawah Dulu Dulu Sekarang Kita terseran Penyakit kudis Kurang disiplin Sawah yang Subur Ditanemin Gedong Sawahnya Pindah Kelahan Gambut Di Kalimantan Tengah Di Jawa Sawah habis Di Kalimantan Sawah gagal Beli Beras Ke Vietnam Negeri Sekepel Hei Hei Kudis Kurang Disiplin Satu Contoh Korupsi Rada Susah Diselesaikan Kenapa Pejabat Kita Dua Penyakitnya Pertama Pertama Penyakitnya Disiplinnya Takut Atasan Takut Tuhan Yang kedua Yang berengsek Banyak Kasus Hukum Diselesaikan Secara Politik Urusan Jadi Nguak Kala Hubung Awan Solo Air Mengalir Sampai Jauh Akhirnya Ke Laut Kalau Kalau Kela 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 Aspek Kudis Disiplin Atasan Tapi Nggak Takut Atasan Tapi Nggak Takut Tuhan Itu yang Saya bilang Ke anak Muda Motor Mbut Lampu Merah Nyerobot Terus Disetok Pempolisi Pert Ya pak Minggir Siapa Sim Punya pak STNK Punya pak Tahu Lampu Merah Tahu pak Kenapa Jalan Terus Saya Gak Tahu Ada Bapak Disiplinnya Kalau Ditongkrongin Doang Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Lagi Sekarang Ngadepin Era Perdagangan Bebas Abis Kita Kebanjiran Pabrik Pabrik Produksi Produksi Cina Kita Nggak Protect Pemerintah Kita Terhadap Produk Sendiri Sampai Jangankan Yang Mahal Mahal Ibu Bapak Kalau Tiap Tahun 200 ribu Orang Kita Indonesia Pergi Haji Ke Mekah Reksa Kain Ikhrom Ya tu Ada tulisan Di ujung Ya tu Made In China Tibang Kain Ikhrom Mesti Made In China Kain Ikhrom Banyak Produk 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 Kita Itu Balik Kepada Soal Disiplin Apalagi Kita Orang In Uni Semua Konsep Agama Kita Muaranya Kan Pongkolnya Kan Disiplin Disiplin Sahadat Itu kan Disiplin Akhidah Punya Keyakinan Disiplin Solat Disiplin Waktu Kecuali Kalau ada Hajat Kayak Sekarang Nih Tardol Lepuk Ngerapin Ngomong Satu Saat Imam Malik Lagi Ngajar Imam Malik Lagi Ngajar Di Paca Kita Kedengaran Azan Kayak Tadi Imam Malik Berhenti Selesai Azan Dia Terusin Pengajian Muridnya Tanya Bukankah Amal Yang Terbaik Solat Di Awal Waktu Kenapa Kita Ngaji Terus Bukan Solat Dulu Kata Imam Malik Yang Kita Kerjain Ini Pun Nggak Kalah Aftol Dengan Solat Di Awal Waktu Ngaji Kita Terusin Dulu Solat Agak Takhir Kalau Solat Dulu Berubah Nisop Orang Sebagian Pada Pulang Kaca Urusan Kata Imam Malik Bukankah Bikin Bukankah 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 Tempe Halal Tadi kan Habis Maghrib Tahu Halal Habis Maghrib Biar Halal Kalau Belum Waktunya Jangan Itu yang Disiplin Ramadhan Air Kelapa Halal Habis Maghrib Bini Sendiri Halal Bukankah 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 Habis Maghrib Nafsuk Nah Masih Gudis Yang kedua Punya kita Kurang Kurang Rapi Kurang Rapi Kita Ini Bangsa Yang Lemah Manajemen Amburadul Birokrasinya Niatan Kita Mau Reformasi Birokrasi Birokrasi Makin bongkak Hobi Kita Bikin Tim Ada Masalah Masuk Bukan Diselesaikan Bikin Tim Muncul Masalah Bikin Tim Kebanyakan Tim Mules Kita Kita Bangsa Yang Lemah Manajemen Kita Bisa Bangun Masjid Menatap Masjid Kalah Gereja Bener Gereja Tetangga Saya Melawai Blok Manajemen Saya Lihat Hari Kebaktian Remaja Sabtu Kebaktian Kaum Ibu Minggu Pelayanan Umum Senin Ada Lagi Selasa Tiap Hari Ada Kegiatan Sementara Masjid Kita Jumat 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 Laba Laba Yang Bada Berjamaat Saya Pernah Ngobrol Sama Salah Seorang Suriah Kita Dulu Saya Bila Konsep Lama Itu kan Quran Mengajarkan Bagaimana Kita Memak Masyarakat Memakmurkan Masjid Bisa Gak Sedikit Polanya Diubah Bagaimana Masjid Bisa Ikut Memakmurkan Masyarakat Dengan Kegiatan Ekonomi Gak Usah Ekonomi Gedi-gedi Anak Ekonomi Yang Terpakai Kalau Masyarakat Sekitarnya Sudah Makmur Praktis Dia Bakal Makmurin Masjid Bagaimana Masjid Memakmur Masjid Susah Makan Ada Konsep Terpadu Antara Memakmurkan Masjid Kita Bisa Bangun Rumah Sakit Islam Bersaing Kalah Sama Omni Kalah Sama Rumah Sakit Kristen Berapa Banyak Rumah Sakit Islam Akhirnya Jadi Rumah Islam Sakit Benar Berapa Banyak Madrosa Madrosa Kita Nasib Nyalah Yamutu Walah Yahya Tidak Bermutu Karena Kurang Biaya Lemar Management Yang ketiga Penyakit Kita Kutil Kurang Keliti Cepat Heran Gampang Kagum Indonesia Ini Pasar Bagus Apa Laku Asal Ada Nabi Baru Ada Nabi Asal Aliran Aneh Ada Ini Pasar Bagus Apa Nabi Laku Coba Lihat Nabi Palsu Berapa Kali Kita Dikipulin Mulai Dari Ahmad Musadik Masih Nga Al-Qiada Masya Allah Polatih Buat Minton Jadi Nabi Dapat Wahyu Di Bogor Maksudnya Di Bogor Orang Dapat Tales Dapat Wahyu Yang Bukan Tapi Ada Yang Ikut Itu Cakep Cakep Jaket Kulit Pake Dasi Dilantik Dibayat Ditangkep Empat Tahun Di Hukum Habis Itu Rancai Kek Bandung Namanya Sayuti Bang Cukur Aku Dapat Wahyu Jadi Nabi Lagi Dua Tahun Di Hukum Habis Gitu Ustadz Roy Malang Dewa Timur Bukan Ustadz Sebenarnya Dia Petinyu Masuk Islam Mutak Mutih Quran Kaga Pake Guru Dibilang Semua yang Boleh Pake Bahasa Masing Masing Yang Penting Tuhan Ngerti Rame Masjid Tangkep Dua Tahun Di Penjara Habis Gitu Yang Sebulan Lalu Bebas Lihat Edan Lihat Edan Naku Jibril Ditangkep Nabi Eh ditangkep Naku Jibril Ditangkep Pempolisi Di Ya Gue Pengen Ngetes Lu Lu Dengerin Nggak Gak Lut Ngomong Mulu Lihat Edan Ngaku Jibril Ditangkep Pempolisi Di Hukum Dua Tahun Ya Ya Polisi Kita Emang Hebat Bukan Cuman Teroris Jibril Ditangkep Dimana Polisi Menangkep Jibril Paling belakang Menurut catatan Bakor Pakamnya Kementerian Agama Itu antara Cirebon Nosari Batas Jawa Tengah Jawa Barat Muncul Agama Baru Namanya Agama Jasun Agama Jawa Sunda Jasun Yang Jadi Nabi Tugimin Tugimin Jadi Nabi Saya Bilang Ini Jangan Jadi Nah Abhin Jadi Kiyo Orang Tapi Angkar Al Mukaram Bapak Kiyo Tugimin Enteng Mangan Yang Susah Selawat Dari Beda Kalau Kita Kan Enak Ya Habib Ya Muhammad Asyik Jawab Ganti Yang Barusan Kakek Enak Ya Habib Ya Tugimin Kakek Enak Enak Ya Nah Ini Masyarakat Kita Emang Lagi Kutil Kurang Teliti Cepet Heran Gampang Kagum Orang Pandai Bikin Interten Pada Pinter Bikin Bungkusan Tadi Saya Bilan Kiyo Amadukun Tipis Bedanya Pemburu Hantu Pada Pake Sorbon Ntar Kiyo Suru Pake Helm Biar Atribut Tadi Udah Kacau Atribut Tadi Udah Kacau Sekarang Orang Pada Jago Interten Pada Pinter Bikin Bungkusan Maka Terjadi Pembiasan Nilai-nilai Da'wah Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Dalam Konteks Situasi Itulah Makanah Datul Ulama Harus Ditampil Jadi Filter Buat Umat Jadi Filter NU Memang Tidak Pada Posisi Memubarkan Ahmadiyah Tapi NU Sangat Bisa Mendorong Pemerintah Untuk Memubarkan Ahmadiyah Jelas Itu Jelas Soal Memubarkan Ahmadiyah Ahmadiyah Memang Bukan Porsinya NU Tapi NU Sangat Benting Mendorong Pemerintah Memubarkan Ahmadiyah Kenapa Kita Berkeyikiran Itu Bukan Soal Kebebasan Itu Penodaan Terhadap Agama Kalau Kebebasan Kita Tidak Usah Diajarin Kita Tidak Ngamuk Orang Kristen Bilang Tuhan Tiga Tuhan Anak Tuhan Bapak Ruhul Kudus Silahkan Itu Baknya Lakum Dinukum Itulah Kebebasan Kita Tidak Ngomel Orang Buga Bilang Tuhan Dua Tuhan Besar Mahayana Tuhan Kecil Hinayana Silahkan Mau Tuhan Besar Tuhan Tanggung Silahkan Lakum Dinukum Tapi Lain Soalnya Kalau ada Orang Ngaku Islam Lalu Percaya Ada Nabi Sesudah Dabi Muhammad Itu Penodaan Nggak Nggak Ada Kebebasan Nginjak Kaki Orang Nah Saya juga Bisa Ngomong Saya Kan Beli Radio Saya Setel Di rumah Saya Sepenjang Menceng Terus Saya Ngomong Radio Radio Gua Yang Beli Gua Pake Duit Gua Gua Setel Di kamar Gua Sepenjang Menceng Teng Tetangga Saya Kan Boleh Juga Ngomong Begitu Kata Tetangga Saya Mata Mata Gua Yang Ngantuk Gua Gua Tidur Di Kamar Gua Ngapa Suara Radio Lu Nyampe Kemarin Mana Ada Kebebasan Tapi Nginjak Kaki Orang Nggak Mungkin Disini NU Harus Tampil Jadi Filter Menjaga Akidah Umat Ini Kan Sekarang Kondisinya Begini Oke Cerita Aja Dengan Enakan Cernanya Dulu Terjadi Tawrakan Di Jalan Penceng Mereka Korban Jatuh Belepotan Darah Dikerubungin Orang Banyak Dateng Wartawan Mengambil Gambar Dari Dekat Susah Orang Banyak Banyak Merubung Padat Nyari Akal Wartawan Bisa Maju Kedepan Tolong Saya Dikasih Jalan Dekat Korban Orang Nengok Semua Saudara Siapa Saya Bapaknya Korban Yang Ngaku Bapaknya Korban Yang Orang Pada Minggir Ada Bapaknya Korban Pada Minggir Semua Orang Dia Maju Kedepan Korban Sampai Didepan Korban Pucat Mukanya Tuh Wartawan Kenapa Yang Ketawrak Anak Monyen Dia Udah Kedongan Ngaku Bapaknya Korban Ini Cerita Pendek Cuman Muatannya Lumayan Nih Ya Bu Kalau Belum Kenal Bener Mah Jangan Buru Ngakuin Ya Ya Ini Cerita Tapi Ada Muatannya Kalau Belum Kenal Bener Jangan Buru Buru Ngakuin Dia Gagak Tahun Yang Ketawrak Siapa Ngakuin Saya Bapaknya Korban Rumah Kan Loh Jadi Bapak Monyet Kan Sekarang Begitu Baru Ketemua Orang Tiga Hari Jenggot Panjang Ngaku Nabi Ngikut Kajah Kusar Bapaknya Kayak Batman Ngikut Kajah Berapa Belum Tentu Bu 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 Buat Kita Keluarga NU Tentu Jaga Gawang Bu En Busyakum Wa Ahlikum Nah Ini yang pertama Saya kira masalah Kekinian Yang kedua Menjaga Semangat Kebersamaan Kita capek Kita capek Sekarang Nih Dikit Dikit Pada Main Kabir Kabiran Ya Ya Kitab Kita Sama Kibrat Kita Sama Nabi Kita Sama Kita Dikabir Kabirin Capek Bu Bu Sekarang Nih Banyak Masjid Kita Pada Ilang Bu Percaya Nggak Bukan Bangunan Fisiknya Rohnya Jiwanya Semangatnya Masjidnya Masih Nongkrong Rohnya Udah Ilang Ini Aset Yang harus Kita Jaga Tapi Pada Waktu Yang Bersamaan Kita Mencari Semangat Kekeluargaan Persamaan Yang Diperbesar Jangan Perbedaannya Dipertajam Kalau Bahasa Saya Di Masyarakat Yang Suka Tahlil Cakep Terus Yang Nggak Suka Tahlil Nggak Apa Cuma Jangan Memelin Yang Tahlil Yang Mabuk Masih Banyak Yang Tahlil Kita Kurang Kerjaan Cari Yang Lebih Manfaat Yang Suka Bagus Bagus Cakep Terus Yang Nggak Suka Nggak Apa Cuma Jangan Emelin Yang Mau Orang Koruptor Pada Gentayangan Yang Mulu Dan Di Emelin Gimana Negara Mau Selamat Ya 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 Tungguin Tungguin Disana Kalau Kekak Nyampe Balik Radinya Yang Begitu Hidari Teributin Habis Energi Ada lagi Teman Saya Yang Satu Ini Rada Liberal Dateng Selatur Rami Ke Rumah Saya Ngobrol Di Depan Di Depan Rumah Saya Itu Kan Ada Masjid Ya Ya Mas Wah Abis Masjidnya Ya Lumayan Masjid Di Kampung Pakai Beduk Ya Pakai Gila Itu Kata Siapa Katanya Waduh Koru Menjibob Katanya Udah Ngalap Eh Mas Begini Itu Beduk Itu Bukan Agama Itu Budaya Beduk Bukan Agama Budaya Tanda Masuk Waktu Bukan Menggil Orang Sholat Menggil Orang Sholat Nabi Ngatur Pakai Azan Tanda Masuk Waktu Nabi Ngatur Pakai Apa Mau Boleh 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 Kalau Cuman Kan Wali Somo Cerdas Pake Beduk Aja Sekali Pukul Sekampung Kedengeran Itu Budaya Kalau Budaya Dianggap Bidak Miskin Kita Nggak Punya Apa Budaya Beda Dengan Agama Motor 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 Budaya Bukan Agama Kalau Dianggap Agama Bidak Juga Motor Jual Motor Bidak 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 Jadi Bapak Ibu Hatirin Yang Saya Hormati Saya Ngomong Apa Baru Sandri Motor Motor Ayo Tugas Kita Cari Persamaan Jangan Memperbesar Perbedaan Menjalin Uhu Wah Wat Nia Setelah Uhu Wah Islam Nia Membangun Semangat Kebersamaan Kalau Ngambil Filsafat Perjuangan Nabi Ayo Kita Lihat Nabi Itu Awal Awal Perjuangan Dibantu Lima Tokoh Utama Apaan Murusan Yang Saingan Sini Berikut Nabi Di Awal Awal Perjuangan Didampingin Lima Tokoh Utama NU Selatan Kalau Punya Lima Tokoh Ini Cakep Pertama Nabi Punya Abu Bakar Siddi Siapa Itu Sahabat Merangkap Mertua Orang Dua Bijaksana Tempat Nabi Tukar Pikiran Kampung Enak Kalau Ada Yang Dituain Ya Ya Jangan Disona Belum Mabok Lumayan Masih Ada Yang Dituain NU Harus Punya Abu Bakar Siddiq Orang Tua Bijaksana Tempat Nabi Tukar Pikiran Apalagi Nabi Punya Umar Bin Khotob Imam Tapi Jendral Jendral Tapi Imam NU Budu Punya Imam Jendral Umar Bin Khotob Selesai Belum Nabi Punya Usman Bin Abban Pengusaha Tapi Santri Santri Tapi Pengusaha Kita Bakal Maju Kerobanya Punya Usman Penyandang Dana Bangun Masjid Cakep Begini Nih Nggak Cukup Pakai Takbir Allahu Akbar Ubah Turun Pakai Ada Beli Semen Beli Pasir Beli Ngecor Perlu Usman Perlu Usman Kalau Nyari Abu Bakar Gampangan Nyari Umar Gampangan Nyari Usman Yang Rada Susah Lalu Nabi Punya Ali Bin Abid Talib Tokoh Muda Tapi Intelek Masih Muda Rela Korban Jiwa Demi Keselamatan Rasul Di Malam Hijrahnya Nah Yang Keempat Baru Nabi Punya Fadijah Binti Khwailin Perempuan Budiman Orang Lain Belum Iman Fadijah Iman Lima Tibur Ini Bersatu Bahu Membahu Bantu Perjuangan Nabi Semua Tidak Ada Merasa Yang Lebih Hebat Di Depan Nabi Semua Sama Maksud Saya Begini Kita Perlu Punya Segala Macam Senjata Kita Perlu Punya Golok Punya Pedang Punya Gergaji Punya Pisau Punya Siret Punya Paku Punya Darum Makan Kapan Matinya Lihat Dulu Yang Dihadapin Apaan Yang Lu Hadapin Apaan Si Kumis Silet Turun Lu Sono Ngadapin Apa Akar Kayu Nampak Kampak Maju Semua Senjata Perlu Semua Berjuang Tapi Bahu Memah Ini Kita Kan Sering Emosi Kelebihan Yang Dihadapin Kumis Tampak Diturunin Bibir Bongkar Urusan Kagak Api Anak 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 Buda Itu Berani Perlu Nekat Jangan Berkorban Harus Konyol Bentar Dulu Mati Syahid Siap Mati Sangit Enggak Semua Berjuang Semua Harus Saling Melengkapi Giai Giai Yang Tegos Dimimwar Berani Kita Perlu Giai Yang Empuk Asik Adem Mengumpuka Bab Buduk Bab Sholat Bab Toh Haro Kita Perlu Semua Saling Saling Melengkapi Jangan Yang Mentang Mentang Berani Dimimwar Maka Giai Yang Ajar Peking Ngelet Ngenyek Lu Giai Gini Ajar Peking Bab Air Murung Jadi Gerame Loh Enggak Begitu Kita Semua Perlu Saling Melengkapi Jangan Yang Satu Merasa Lebih Berjasa Dari Yang Lain Semua Berjuang Cuma Setelah Kejah Beda Yang Dihadapin Beda Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormati Gak Bisa Berani Menekat Tipis Bedanya Berkorban Mereka Konyol Juga Tipis Bedanya Kita Harus Hati Hati Allahu Akbar Bener Yang Besar Cuma Allah Memang Yang Lain Pekir Semua Pasti Cuman Kalau Kebogila Lagi Ngamuk Minggir Dulu Ntaran Kebogila Ngamuk Teriak Allahuakbar Kebog Kecil Jangan Minggir Kalau Remok Jadi Saya Pikir Kiai Kiai Kita Harus Saling Melengkapi Sehingga Perjuangan Enak Hasilnya Semuanya Berjuang Semua Berjasa Semua Cinta Islam Jangan Jangan Yang Satu Merasa Lebih Hebat Dari Yang Lain Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormat Inilah Pentingnya Membangun Kebersamaan Seperti Yang Telah Ditunjukkan Oleh Warga NU Selama Ini Membangun Semangat Kebersamaan Walaupun Tidak Harus Selalu Bersama Sama Perlunya Membangun Semangat Kebersamaan Saya Kira Dengan Jiwa Semacam Itu Saya Dulu Zaman Ngaji Bapak Idam Waktu Itu Kan Ini Pak Apa Pak Zint Waktu Terima B Waktu Terima Asas Tunggal Waduh Saya Ikut Protes Bapak Bidang Apa Yang Masih Kita Bisa Punya Pak Nama Nggak Boleh Nama Partai Islam Boleh Kita Pakai Nama B3 Asal Asas Islam Sekarang Asas Di Gulung Lagi Pak Nggak Boleh Pakai Asas Islam Harus Asas Tunggal Pancasila Kita Terima Lagi Kita Sudah Kaga Punya Apa Apa Ini Pak Bidang Ketawa Saya Rumah Semangat Semangatnya Ketawa Idang Saya Indudin Gimana Pak Kita Nggak Boleh Dagang Nasi Goreng Biarin Kita Dagang Nasi Uduk Dulu Yang penting Warung Punya Kalau Ngomong Dagang Nasi Goreng Warung Digusur Yang penting Masih Punya Warung Jadi Kalau Maju Kena Mundur Kena Itu Pak Sekarang Ini Sulit Maju Kena Mundur Kena Miring Miring Bapak Ibu Hadirin Yang Saya Hormat Itu Sebabnya Natun Ulama Itu Eksis Dari Jaman Awal Sampai Akhir Insya Allah Ya Itu Tetap Eksis Di Tengah Masyarakat Jadi Kalau Mau Pakai Bahasa Gampang NU Itu Ibarat Orang Tukang Joget Ngarti Irama Gendang Ya Ibarat Tukang Joget Tukang Joget Yang Mana Aja Kudung Ngarti Irama Gendang Kalau Benda Menceng Joget Ngar Tukang Joget Yang Bagus Ngerti Irama Gendang Jangan Tersenyum Kepada Orang Buta Jangan Berbisik Kepada Orang Tuli Kaga Nyambung Orang Buta Diajak Senyum Bagus Maksudnya Cuma Kan Tadamu Basir Tidak Nyambung Maksudnya Gitu Tidak Nyambung Karena Itu Saya Tidak Berpanjang Selamat Kepada Pengurus Ranting Yang Dilantik Hari Ini Selamat Berjuang Untuk Nah Dottul Ulama Menjadi Pemer Satu Umat Dan Bangsa Menjadi Filter Bagi Umat Kita Semoga Allah Memberikan Pertolongannya Kepada Kita Semua Terima Mohon Ma'af Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 이